Oke, kegiatan ini akan diikuti dengan 768 peserta dan saat ini kita sudah bergabung ada 418 orang ya, yang bergabung dalam Zoom ini. Kegiatannya akan ada dua kali, jadi adik-adik jangan sampai terlewat ya, ini kegiatan yang pertama dan nanti selang empat hari atau lima hari kemudian kita akan mengikuti Zoom yang kedua. Oke, agenda hari ini yaitu adalah agenda pembukaan dari Ketua Panitia. Lalu akan ada sambutan dari Sekretaris Kuartu Cabang Kota Bogor, ada penjelasan bidang pemerintahan, dan ada juga penjelasan bidang kegiatan. Nanti ada di terakhir, kita akan buka sesi tanya-jawab. Jadi buat ada-ada yang penasaran tentang Jambori Cabang, apa sih Jambori Cabang dan bagaimana sih kegiatannya, nanti bisa tanya di bagian itu. Dan yang terakhir nanti kita akan tutup dengan penutupan. Baik, tanpa menambah waktu lagi, kita akan mulai kegiatan hari ini. Saya persilakan kepada... Oke, sebentar ya. Mungkin ada sedikit masalah nih dengan Ketua Panitianya. Baik, saya persilakan kepada Kak Endang. Kak Endang bisa mungkin... Oke, Kak Endang. Silakan Kak Endang untuk memulai atau membuat pembukaan pada kegiatan malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Mohon izin Kak, suaranya masih belum terdengar, Kandang. Belum terdengar, maaf Kandang. Halo, halo. Baik ya, sambil menunggu persiapan dari Kandang, nanti akan ada juga dari Kak Nurmawali. Mungkin Kak Nurmawali sudah hadir. Oke, belum ya. Ada Kak Hanifah juga sudah hadir ya di sini. Kak Hanifah, bisa mendengar suara saya, Kak Hanifah? Mendengar Kak Adi lanjut, suaranya bagus. Oke, siap. Kak Hanifah, bersiap ya, Kak Hanifah? Abis ini kita akan masuk ke bidang pemerintahan, Kak Hanifah. Kita masih menunggu dari Kak Endang. Kandang, jika sudah terdengar suaranya, bisa bicara, bisa langsung saja ya, Kandang. Oke. Kepada Nur Cantika, mohon izin jangan buka-buka ini ya. Nur Cantika. Apa sudah bisa bergabung, Kak Endang? Oke, sambil menunggu kita akan dengarkan musik sekali lagi ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa mendapatkan informasi yang banyak yang bisa membuat adik-adik bisa melakukan jambore cabang dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Pramuka. Selamat malam Kak Endang. Terima kasih. Sudah bergabung kita. Malam ini memang spesial banget ya. Karena kita bisa berkumpul bersama dengan Kak Endang dan Kak Panitia dari Jambore Cabang yang ketujuh. Mereka sebagai intro, mereka sudah menyiapkan semua segala sesuatunya untuk kegiatan di Taman Tanah Sareal. Nah, pada adik-adik nanti bisa lihat ya sendiri bagaimana suasana di Jambore Cabang. Mohon ini tidak mencoret-coret ya. Siapa nih? Deva. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian pemerintahan. Di sini ada Kak Hanifa. Silakan Kak Hanifa untuk mungkin berbicara. Silakan Kak Hanifa. Kak Hanifa bisa join di Zoom. Silakan Kak Hanifa. Mungkin dengan video. Gelap ya. Oke. Inilah Kak Hanifa. Kak Hanifa ini adalah bagian pemerintahan. Nah, ini dia kelihatan Kak Hanifa. Mungkin sudah pada kenal ya Kak Hanifa ya. Dadah dulu dong untuk Kak Hanifa. Oke. Silakan Kak Hanifa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang mana pada malam ini, malam hari ini kita bisa bersirahmi. Ini masih berantakan di rumah Kak Hanifa ini. Teka buruk. Banyak kerjaan. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada jujuanan kita. Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati kalau sudah datang ini ada Kak Endang, para pembina, Kak Adi. Kemudian ada Pak Nurna Wali dan seluruh panditia juga bin Damping. Kalau ada orang tua yang mendampingi. Orang tua yang saya hormati. Dan adik-adik yang dihenti dan menghanggakan. Puji syukur. Saat ini, alhamdulillah, jangnya lumayan bagusnya. Alhamdulillah. Tidak ada. Ini juga tidak akan mungkin hanya mengulas saja sedikit apa sih yang dipersiapkan oleh pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan. Dan sebetulnya ini kepala pemerintahan di bagian putri ya. Pertama, yang tentu saja akan diingatkan kepada adik-adik. Peserta jangborek itu adalah persiapan. Jadi, persiapan yang kalian akan bawa ke perkembangan itu sebaiknya dicatat. Jadi, kalian catat. Sih yang mau dibawa baju berapa. Kemudian, catatan tersebut jangan hilang. Kalian masukkan ke tas tempat kalian menyimpan. Jadi, nanti begitu pulang, kalian lihat catatan lagi. Ada perlengkapan yang tertinggal atau yang tertukar dan sebagainya. Itu nomor satu yang harus kalian bawa. Tapi, yang dibawa ya. Tapi, kalau fisik sih nomor satu. Memang fisik itu harus sehat. Harus sehat. Tapi, ini mah perlengkapan perkemahan yang Kak Hani kan sampaikan. Yang kedua, nanti kalian itu datang beserta bindamping. Jadi, tidak ada yang datang di antara orang tua lagi. Kalian harus mandiri. Kalian datang beserta bindamping. Kemudian, biar bindamping yang melakukan registrasi setelah selesai. Dan, kalian nanti dipersilakan untuk menuju kem. Nah, nanti kalian yang kaget. Di sana ada pemerintahan pusat. Pemerintahan pusatnya namanya adalah Pemerintahan Wali Kota Hamangkubwono. Nanti dipimpinnya oleh Kak Endang. Sebagai wali kota di pemerintahan Hamangkubwono. Kemudian, selanjutnya. Nanti kalian juga akan dibawa oleh masing-masing ke pemerintahan. Pemerintahan putri atau ke bawahnya wali kota. Pasti ada kecamatan ya. Ada kecamatan putri. Namanya Kartini. Ini pemerintahannya. Dan ada pemerintahan putra. Namanya pemerintahan Sudirman. Jadi, nanti kalian akan dibawa ke perkemahan. Yang sebelah kanan itu perkemahan putra. Di sana sudah ada tapak kemahnya. Sudah disiapkan. Tapak kemah putra, tapak kemah putri. Itu terpisah. Kemudian, di sana setelah masuk ke perkemahan. Nanti kalian harus nanti sudah harus hafal. Kalian itu masuknya regu apa? Apakah kalau di wanita atau di perempuan itu ada... Itu laki-laki aja ya. Kapten Muslihat. Kapten Muslihat itu adalah kelurahan Bogor Utara. Jadi Bogor Utara, nama pemerintahannya adalah Kapten Muslihat. Nanti kalian akan dibawa ke Kapten Muslihat. Di Kapten Muslihat ada berapa regu. Nanti ada nomernya. Dikasih nomor regu. Nomor regu, ini nomor tapak kemahnya. Nanti kalian masuk ke situ. Kalau kemahnya karena kemarin sudah sepakat. Kemahnya atau tendanya dipasang satu hari sebelum kalian masuk. Otomatis tendanya sudah ada di situ. Kemudian tugas kalian begitu masuk ke area perkemahan yang sudah ditentukan. Nanti tidak ada lagi yang berebut. Karena kalian sudah hafal nomornya. Nomor kalian regu. Regu satu, regu singa umumnya. Regu singa Kapten Muslihat 001. Berarti itu regu apa? Regu singa umumnya. Regu singa masuk. Masuk ke dalam tenda simpan barang-barang kalian. Kemudian tugas kalian adalah merapikan. Merapikan tenda di mana letak jemurannya. Di mana letak menyimpan barang-barangnya. Di mana menyimpan sepatunya. Di mana kalian siapkan. Di mana kalian menyimpan persiapan gapuranya. Jadi kalian harus ada batas-batasnya. Jadi tidak berebut lagi. Kami sediakan coupling ukurannya 5x5. Jadi 5x5 kalian masuk ke sana. Kemudian masuk ke tenda. Rapikan dan sebagainya. Kemudian di situ akan terasa sekali bahwa kalian itu di situ bersama teman. Dan yang jadi orang tua kalian adalah kakak-kakak bin damping. Jadi apa yang kata bin damping sebaiknya kalian turuti apa yang diberi tugas. Kemudian ketua regu juga membagi tugas. Nanti ketua regu juga akan membagi nomor dadanya siapa nih. Nomor satu siapa. Nomor dua sampai nomor delapan. Nah nanti setelah selesai. Masuk dalam tenda. Tapi semua nanti ada kegiatan di sana. Kegiatan yang kalian dipantai. Kepemerintahan. Jadi nanti di pemerintahan juga. Di pemerintahan di kecamatan. Nanti kalian sebelum berangkat itu ada di pemerintahan kecamatan juga ada kegiatan. Kegiatannya yang dilaksanakan di pemerintahan kecamatan itu. Atau kelurahan. Ada kegiatan apel pagi. Ada kegiatan sholat berjamaah. Ada kegiatan kuliah subuh. Ada kegiatan olahraga pagi. Dan ada kegiatan pribadi. Kegiatan pribadi itu yaitu dasarapan pagi dan sebagainya. Dan nanti juga kalian bisa memasak sendiri. Atau bagaimana caranya. Pokoknya kalian bisa memasak sendiri. Bisa melakukan apa-apa sendiri. Dengan teman-teman atau ada petugas-petugasnya. Jadi harus diatur pembagian tugasnya. Jadi merata nanti ya. Mungkin dibantu sama bindang pingnya. Langsung berkegiatan. Bindang ping kalian juga berkegiatan. Jadi yang di sana yang jaga tenda. Gantian yang jaga tendanya ya. Namanya korve. Nanti jaga tenda yang baik. Kemudian tukis-tukis itu di dalam tenda itu apa saja. Ya dibatuk nih. Kecepatan ya ngomongnya ya. Nah nanti setelah tugas semua selesai. Kalian nanti langsung berkegiatan. Kegiatan. Jangan sampai ada yang terlewat. Kegiatannya mungkin kegiatan yang tidak insya Allah. Tidak ditemukan di depan. Tapi kegiatannya akan kalian temukan. Kegiatan-kegiatan insya Allah sangat menarik. Ya mudah-mudahan kalian nanti bisa melaksanakan. Pesan kehani. Jaga satu kekompakan. Kedua persaudaraan. Ketiga jangan cengeng. Ada waktu bertemu dengan orang tua. Ada waktunya. Tapi untuk tahun ini tidak bisa orang tua masuk ke tenda sebagainya. Tidak diperkenankan. Yang boleh masuk ke tenda itu hanya Bindamping. Jadi nanti ada saatnya kalian bertemu dengan orang tua. Disediakan tempatnya untuk bertemu. Jadi orang tuanya tidak datang ke tenda yang sudah disiapkan. Oke. Hanya itu yang bisa disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan untuk seputar pemerintahan. Nanti boleh ditanyakan sama kalian. Cuma mengingatkan saja nih. Kelurahan Kapten Muslihat itu adik-adik yang dari Bogor Utara. Kelurahan Mayor Oking dari Bogor Timur. Kelurahan M.A. Salmun dari Bogor Selatan. Kelurahan Abdullah Bin Nuh dari Bogor Barat. Kelurahan Insur Haji Juanda dari Bogor Tengah. Kelurahan Soleh Iskandar Tamanah Sarayal. Itu nama Kelurahan Putra ya. Sedangkan nama Kelurahan Putri. Pertama, Kelurahan Nyiraja Permas itu dari Bogor Utara. Kelurahan Raden Dewi Sartika atau DS dari Timur. Kemudian Kelurahan Siti Jenab dari Bogor Selatan. Kelurahan Raden M. Purwodi Reja itu dari Barat. Kemudian Kelurahan Raden Ayu, Lasmin Ingrat itu dari Tengah. Dan yang terakhir, Kelurahan Raden Siti Suarsi itu dari Tanah Sarayal. Jadi masing-masing ada Kelurahan. Kalian jangan takut. Tetap kalian itu bersatu dalam lingkungan kalian. Tetap lingkungan nanti. Nah, di sela-sela ada kesempatan kalian sedang bersantai atau apa, kalian juga bisa berkunjung ke Kelurahan Sebelahnya. Namanya Kegiatan Anjang Sana. Nah, boleh saling mencicipi membawa masakan, boleh saling mencicipi bawa makanan, segala macam gitu ya. Boleh. Jadi mau berkunjung ke mana nih? Oh, aku pengen berkunjung hari ini ke Bogor Utara, silahkan. Hari ini pengen berkunjung ke Bogor Selatan, Kelurahan. Boleh. Itu namanya kegiatannya, Kegiatan Anjang Sana. Nah, kita tetap, Pramuka itu kan sampai ada lagunya ya. Pramuka Pemersatu Bangsa. Jadi kalian itu harus tetap bersatu. Jangan mentang-mentang saya dari Utara gak mau kenal sama orang Barat. Dari ini, jangan. Semuanya harus bersatu padu, harus saling mengenal. Jadikan kegiatan Jambore ini kegiatan Siraturahmi. Oke? Pramuka Kota Bogor pasti lebih baik. Oke? Hanya itu mungkin yang akan disampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh ditulis pertanyaannya. Atau nanti boleh tanya-jawab langsung. Begitu Kak Adi, Mangga Haturnuhun. Terima kasih Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya. Tepuk tangan dong untuk Kak Ani dong. Oke. Itu kita sudah mendengarkan kegiatan kita. Nah nanti, ini sekedar mengingatkan ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Ani bahwa di pemerintahan pada Jambore Cabang ke-7 itu nanti dipimpin oleh wali kota. Nama kota dan kabupatenya adalah Insinyur Soekarno. Lalu dibagi dua, Kecamatan Putra dan Putri dipimpin oleh Bu Camat dan Pak Camat. Nanti untuk kelurahannya itu ada enam. Untuk Kecamatan Putra, Jenderal Sudirman itu ada Kelurahan Kapten Muslihat, Mayro King, M.A. Salmon, lalu ada Abdullah Bin Nuh, ada Insinyur Haji Juanda, dan Soleh Iskandar. Dan untuk yang Kecamatan Putri itu adalah Raden A. Jengkartini. Dengan Kelurahan Nyi Raja Permas, Raden Dewi Sartika, Raden Siti Jenab, Raden Ema Purwadireja, Raden Ayu Las Miningrat, dan Sunarsih Joyo Puspito. Oke, selanjutnya saya akan menyapa kepada adik-adik dulu yang dari Bogor Utara mungkin bisa tunjukkan jempolnya, Bogor Utara. Oke, Bogor Timur, mana jempolnya? Oke, Bogor Barat, mana jempolnya? Wih, di jempolnya pakai dua ya, oke. Ada dari Bogor Selatan, mana jempolnya? Oke, keren. Bogor Tanah Soreal, mana? Mana Tanah Soreal? Oke, keren banget. Dari Bogor Tengah, mana Bogor Tengah? Wih, keren ya. Oke ya, asumsi adik-adik sudah mendengarkan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Saya akan coba sapa dulu. Ada Kak Adi-nya ya. Baik, ada Kak Rituan. Oke, kita akan masuk ke penjelasan bidang kegiatan. Ya, sebentar ya. Ada iklan sedikit. Oke. Kita akan masuk ke bagian kegiatan. Nah, ini kegiatan daripada Jambore Cabang. Tadi sudah dijelasan oleh Kak Hani. Dimana di sini Kak Hani menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan. Nah, secara umum adik-adik, di sini kita akan mengikuti kegiatan Jambore Cabang itu seperti ini. Jadi, kedatangan adik-adik nanti di tanggal 13, itu nanti akan datang dan menerikan tenda. Lalu, setelah isomas, sekitar jam 1, itu akan dilanjut dengan kegiatan paralel, yaitu kegiatan rotasi 1. Ini ada 30 kegiatan adik-adik. Dimana mungkin dari namanya, contohnya ya, ada namanya Putri 1 misalnya ya, namanya misalnya Siti. Siti bisa mengikuti kegiatan paralel 1 atau rotasi 1 ini, mengikuti kegiatan, apa namanya misalnya apa ya, kegiatannya permainan tradisional. Nah, namun kepada kegiatan rotasi 2, itu tidak bisa mengikuti kegiatan itu lagi. Dia harus kegiatan membatik misalnya. Lalu kegiatan ketiga misalnya belajar drone. Kegiatan keempat itu adalah kegiatan misalnya yang lain. Jadi, 4 kegiatan rotasi ini wajib diikuti oleh semua peserta Jambore Cabang. Lalu jam 4 sore, di sore harinya kita akan ada kegiatan ulang janji. Lalu setelah itu ada apel sore, dan ada kegiatan malam 1. Nanti saya coba sapa ya, Kak Yudi, rekan saya, untuk kegiatan yang pertama, malam 1. Lalu tanggal 14, kita mulai jam 4 pagi ya adik-adik. Jadi, jam 4 pagi ini kita sudah mulai bangun, lalu ada main split, solat subuh, olahraga, dan sarapan. Lalu kita masuk ke kegiatan upacara pembukaan. Di mana upacara pembukaan ini nanti di jadwal sementara ini, itu akan digabung dengan upacara hari pramuka ya. Yang keberapa? Ada yang tahu? Tangannya coba keberapa ya? 63 ya, 63. Lalu kita akan ada isoma, lalu dilanjut dengan kegiatan paralel lagi, kegiatan rotasi 2. Di sore harinya, ini ada kegiatan gelar senja, keren banget ya. Nanti dari semua khuatir ranting akan ada unjuk gelarnya di gelar senja itu. Lalu ada apel sore, dan dilanjut dengan kegiatan malam yang kedua. Untuk agenda kegiatan berikutnya, di tanggal 15, ini akan cukup padat juga, di mana kita mulai tetap jam 4 pagi, lalu dilanjut dengan olahraga, sarapan, dan apel pagi. Lalu kita lanjut dengan kegiatan rotasi ketiga. Nah ini ada 30 kegiatan paralel lagi, dan ada kegiatan paralel lagi di jam 1. Jadi setiap kali kegiatan paralel atau kegiatan rotasi, itu durasinya sekitar 3 jam. Ya, dari jam 8 sampai jam 11, lalu jam 1 sampai jam 3 kurang lebih. Dan di tanggal 15, itu akan ada kegiatan karnaval. Karnavalnya di sini nanti adik-adik akan mengikuti itu ya, nanti dari pemerintahan, Kak Hani bisa menjelasin juga mungkin. Karnaval itu bagaimana nanti ya. Lalu ada apel sore, dan dilanjut dengan kegiatan malam, dan sekaligus dengan upacara penutupan. Nah, di tanggal 16, ini jangan buru-buru kabur, kita tetap ada kegiatannya sampai dengan jam 9. Jadi adik-adik nanti ada evaluasi dulu, wajib ini untuk semua peserta, lalu kita akan ada kegiatan pembersihan tenda. Bagi adik-adik yang mau capture, silahkan di-capture dulu ya, nanti kita akan share juga. Nah, ini adalah kegiatan rotasinya. Kegiatan rotasi, aduh ini maaf agak kepotong ya. Sebentar ya, Kakak coba perbaiki dulu. Ada adik-adik yang mau bertanya, nanti bisa resen ya, tapi nanti pada saat setelah penjelasan ini. Sebentar ya. Terima kasih. Kita akan coba nih ya, kita lihat aja, saya rayar kakak lagi, sebentar. Ada sedikit masalah tadi dengan jadwalnya. Oke, kegiatannya disini akan ada kegiatan paralel, sekitar 30 kegiatan yang bersamaan. Ya adik-adik ya. Sebentar kita, oke. 34 kegiatan bersamaan ternyata adik-adik. Nah, 34 kegiatan ini, ada kegiatan satuan karya, dengan total 9 kegiatan. Ini maaf, jadi 2. Jadi 31 ya. Ada 9 kegiatan paralel. Ini adik-adik akan memilih, ya memilih. Wira Kartika, Satuan Karya Bakti Usada, Satuan Karya SWBB, lalu ada Satuan Karya Tarunabumi, Satuan Karya Bepong, Satuan Karya Amal Bakti, Satuan Karya Wana Bakti, Satuan Karya Adi Yaksa, dan Satuan Karya Bayangkara. Nah, ini nanti adik-adik bisa belajar tuh, atau mengetahui lebih lanjut mengenai Satuan Karya tadi. Bagi yang tertarik dengan kegiatan teknologi dan kerajinan, kakak atau bagian kegiatan sudah menyiapkan kegiatan fotografi dan desain visual, lalu ada membatik, lalu ada game, membuat game ya, ini kita programming ya, bikin game. Lalu ada radio amatir dan satelit, lalu ada belajar drone, lalu ada broadcasting. Lalu yang berikutnya, kita ada kegiatan wawasan umum. Di sini ada dari BBPD, ada Damkar, ada Tagana, dan ada PMI. Lalu ada kegiatan daur ulang, dimasuk dalam kegiatan kecakapan dan keterampilan, itu ada daur ulang, peta digital, keamanan pangan, dan boneka horta. Lalu ada kegiatan halang rintang dan ketangkasan, di mana di sini ada halang rintang, bambu titian, dan kapal selam. Ada paralon, papan lompat, dan roda gila. Lalu ada kegiatan permanen tradisional, di sini ada gobak sodor, enggrang, dagongan, bakyak, dan sumpitan. Nah itu adalah gambaran dari kegiatan yang akan muncul di dalam kegiatan Jambore Cabang. Nah saatnya sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi sesi tanya-jawab ini kakak akan undang tiga penanya pertama. Tiga penanya pertama yang beruntung bisa berbikara di forum ini. Nah silakan untuk raise hand, nanti akan kakak bukakan peluang untuk bicaranya. Silakan yang pertama, kedua, dan ketiga siapa yang mau bertanya? Silakan raise hand. Ada di more, ada raise hand ya, di situ ada raise hand. Silakan angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Adik-adik. Atau kakak-kakak dari Bindamping, silakan. Kalau mau raise hand. Oke dari Keisa. Yang pertama Keisa Zafira SDIT Aelia. Yang pertama itu. Yang kedua siapa? 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 Ini siapa yang bicara? Berarti ini mirip dengan pesantren? Bukan ya. Bukan pesantren ya, dek. Oke. Di sini ada siapa ini? Yang kedua dari Satria ya. Oke, Satria. Sebentar. Kakak akan tulis dulu ya. Pertama dari Keisa. Lalu Satria. Satria tadi dari... Satria mana ya? Saya Kai. Kai dari Tansa ya. Kai ya. Satu lagi ada pertanyaan? Silakan. Oh, Satria ada Satria Ezri ya. Oke. Pertanyaan pertama dari Keisa SDIT Aelia. Silakan untuk berbicara. Keisa silakan. Keisa bisa dibuka camp-nya. Keisa. Keisa. Keisa dari Keisa Safira ya. SDIT Aelia ya. Silakan. Bisa. Oh, chat aja. Oke. Silakan. Chat aja. Oke, silakan. Keisa pertanyaannya apa? Keisa di chat ke kakak ya. Oke, sambil nunggu Keisa tadi ada dari K.E. Tansa ya. Oke. Kak, ini tendanya satu regu. Oke. Bentar. Mau tanya ya tadi. Suara kakak kedengeran ya. Ade-ade ya. Jempol. Oke, jempol. Keep. Oke, mungkin ini ade ya. Kak, ini satu tenda, satu regu ya. Oke. Satu tenda, satu regu. Boleh kak, Ade ya. Jadi, kalau misalkan ade-ade nanti tendanya cukup. Bisa satu tenda, satu regu. Jika tidak cukup. Bisa dua tenda dalam satu coupling. Jadi, satu coupling itu ukurannya 5x5 ya, Ade-ade ya. Jadi, silakan nanti bisa dikondisikan. Seperti apa ya. Lalu, yang kedua. Saya akan kasih kesempatan kepada K.E. Tansa. Silakan. Kansat, K.E. Dan dari Tansa Real. Silakan untuk open camp dan berbicara. Silakan. Silakan, K.E. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ijin bertanya, kak. Terkait dengan Jambore Cabang. Yang pertama, kedatangan peserta itu di hari Selasa, eh di hari Senin, tanggal 12. Itu dikasih waktu jadwal untuk kedatangan. Pool, dia mengerjakan tapak kemah di lokasi atau seperti apa. Atau hari itu sampai sore atau seperti apa ya, kak. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan coupling. Coupling per peserta tadi informasinya itu lima kali lima. Betul. Berarti setiap pangkalan atau regunya, itu dengan pool tapak kemah, gapura, dan lain-lain yang didirikan di hari Senin atau di hari Selasanya, kak. Terima kasih banyak sebelumnya, kak. Terima kasih, kak.E. Luar biasa, ya. Ini bagian pemerintahan. Mungkin kak Hani bisa membantu menjawab, kak. Kani, selamat. Oke. Terima kasih, dek. Ada apa kakak nih? Ada jengotnya. Terima kasih, kakak. Kedatangan serta itu hari Selasa, kak. Hari Selasa. Senin itu adalah kakak-kakak boleh menyimpan dulu tenda atau memasang dulu tenda Senin. Kalau peserta didiknya datangnya hari Selasa. Hari Selasa pagi. Karena dimulainya kegiatannya tanggal 13. Jadi tanggal 12-nya hanya menyimpan tenda atau peralatan gapura dan sebagainya. Tidak diperkenankan menyimpan barang-barang berharga. Karena ada kami di sana yang standby sudah siap di sana, tetapi tidak menutup. Mungkin kami juga mungkin takut melengah karena masih bulan klik. Jadi pemasangan tenda itu di hari Selasa diberi waktu dari beli-beli. Tidak ada waktunya ya. Sekarang jam sekian, jam sekian. Kalau masalah. Iya, iya. Iya, iya. Kedepangan itu sampai jam 5 sore. Setelah itu boleh kembali. Kalau mau bawa peserta didiknya biar bawa tapi jangan tidak masalah juga. Kalau mereka tidak capek tidak apa-apa. Kemudian untuk tenda, kaplingnya. Baik, terima kasih, Kak. Iya. Tendanya sudah kami siapkan. Itu ukurannya memang 5x5. Jadi satu, Kakak, satu kelurahan. Kelurahan apa? Kansa itu kalau tidak salah putra ya, Kak? Putra, betul, Kak. Kelurahan Soleh Iskandar. Ada berapa regu ya kalau tidak salah. Nama regu ya kalau masalah putra. Enggak. Kelurahan Tanah Kareal ada delapan putri. Oh, iya. Di kelurahan Soleh Iskandar namanya. Oke. Oke, Kak. Aku paham. Pasti, Kak. Apa kemahnya sudah kami atur sendiri. Sudah kami atur. Dan nama regunya nanti dari PINCON sendiri yang menentukan. Kakak itu adanya di regu 1, apa di regu 2, apa di regu 3. Karena setiap kelurahan itu ada delapan cut link. Ada delapan untuk menentukan tenta. Begitu, Kak. Terima kasih, Kakak. Terima kasih banyak, Kakak, informasinya. Ya, memang enggak. Kak Adi lanjut. Baik, terima kasih, Kak. Ini pertanyaan ketiga dari Satria. Masih di Tanah Sarayal, MTS Sirojul Munir. Silahkan, Adi atau Kakak dari MTS Sirojul Munir. Satria, silahkan. Silahkan, Adi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang. Saya ingin menanya, Kak. Untuk wind dumping, itu kan disediakan plan parkir. Nah, itu dikenakan tarif atau tidak, Kak? Terima kasih. Sudah, itu saja, Dek, pertanyaannya. Suruh baca juknis, Kak. Di juknis ada. Jadi, kalau perkara parkir, Adi-Adi, itu memang masuk area itu berbayar. Berbayar untuk motor itu, kalau enggak salah, Rp2.000. Untuk mobil itu Rp3.000 atau Rp5.000. Tapi seharian. Kakak, lupa ya. Tapi intinya, itu memang berbayar. Untuk motor atau mobil di situ, ya. Sudah saja, ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaannya? Oke, enggak ada ya. Ini, sesi dua. Ini ada tiga pertanyaan lagi dari Bogor Timur, SDN Ketelampa. Silakan untuk bicara. Akmal Fauzi, yang kedua, dan dari SD Polisi 1, ya. Silakan untuk Bogor Timur, SDN Ketelampa ini, saya namanya, SDN Ketelampa 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada namanya siapa? Saya, Pak Hanit Janetia Rafa. Silakan. Janet. Janet. Oke, ada Janet. Silakan. Kakak, saya izin bertanya. Nanti kan di sana itu kegiatannya kita digabung oleh kakak penggalang dari SNP. Apakah nanti tendanya akan disatukan atau tidak? Itu saja, ya, Anda. Terima kasih. Terima kasih, adik. Jadi, gini ya, adik-adik ya. Tenda itu pergu, ya, adik-adik. Jadi, tidak digabung dengan adik-adik dari sekolah lain, ya. Jadi, kalau adik dari tadi SDN Ketelampa, misalnya tendanya, satu regu ada berapa orang, Dek? Dua. Oke, ya, tidurnya nanti satu tendanya dengan delapan orang itu, ya. Jadi, tidak digabung dengan dari SD Polisi, nggak digabung, gitu, ya. Gitu ya, adik, ya. Oh, iya. Ini melatih kemandirian juga, ya. Jangan lupa masak, ya. Terus, bajunya juga dibersihkan kalau sudah berkegiatan. Oke, itu saja, adik-adik. Terima kasih. Lalu, Akmal Fauji. Silakan, Akmal Fauji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nama saya Muhammad Akmal Fauzi. Dari Pangkalan SMP Selamat Musari, Baran, Bukur Barat. Izin bertanya, kak. Untuk rotasi itu bisa dijelaskan lebih detail, nggak, kak? Baik, untuk kegiatan rotasi, itu adalah kegiatan yang adik-adik nanti akan pilih. Jadi, dari semua peserta sejambore cabang, itu ada 800 kurang lebih, 700 sampai 800 orang. Itu akan memilih, di rotasi satu, akan memilih satu dari 30 kegiatan yang ditawarkan. Jadi, adik, siapa tadi namanya? Anwar, ya? Anwar Fauzi, ya? Nah, misalnya memilih drone, ya sudah. Akan belajar selama 3 jam itu belajar drone. Nanti di rotasi kedua, itu di hari Rabu, adik-adik nggak bisa bikin atau mengikuti kegiatan drone lagi. Dia harus kegiatan yang lain. Misalnya, membatik. Nah, itu di rotasi tiga, itu ada kegiatan yang lain lagi, misalnya adalah permainan tradisional. Lalu yang rotasi empat, misalnya adik Anwar Fauzi tadi memilih kegiatan satuan karya. Nah, itu adalah pilihan. Jadi, adik-adik, silakan memilih nanti kegiatan yang diminati. Gitu, ya? Sudah cukup jelas, ya, adik? Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari SD Polisi 1. Aduh, tadi SD Polisi 1. Bisa resen lagi, adik? Tadi siapa, ya? Oke, lanjut dulu, ya. Nanti resen lagi aja, adik. Oke, ini ada pertanyaan dari Naufal Kias. Kak, untuk media, coba, mungkin bisa Naufal, ya, Naufal, Naufal. Oke, silakan, Dek, untuk bertanya langsung, Dek, Naufal. Oke, Naufal mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi bertanya, Kak. Untuk nanti kegiatan rotasi di sana, kan nanti kan misalnya kita memilih drone. Untuk drone-nya itu, kita membawa sendiri atau disediakan, Kak? Oke, makasih. Jadi adik-adik, tadi ada juga yang bertanya, ya, bawa handphone nggak? Boleh nggak? Nah, iya. Jadi bawa handphone, ya. Adik-adik nanti bawa handphone yang terisi dengan nomernya. Jangan nggak ada nomernya, ya. Bawa handphone, kalau kuota ada, Alhamdulillah, gitu ya. Tapi diusahakan sih ada. Nah, kenapa? Nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang menggunakan handphone. Contohnya, desain grafis, lalu fotografi, dan sebagainya itu menggunakan handphone. Nanti juga adik-adik, satu regu itu, kalau bisa, membawa laptop, ya. Karena ada kegiatan membuat game. Membuat game. Adik-adik suka ya main game kayak Mobile Legends dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kita akan bikin game seperti itu, ya. Jadi seru banget, kan? Nah, itu harus menggunakan laptop. Nah, laptop itu nanti bisa dibawa satu regu, satu aja. Nah, untuk kegiatan rotasi itu harus diikuti semuanya. Maksudnya dalam satu regu, itu harus ikut semuanya. Kecuali satu orang, nanti yang menjadi korve atau jaga di tenda. Oke. Dari delapan orang peserta, satu regu itu harus mengikuti kegiatan rotasi semua. Tapi apakah iya mengikuti keseluruhan rotasi? Tidak. Jadi, tidak bisa adik-adik mengikuti 30 kegiatan dalam satu jam bore cabang ini. Jadi, hanya memilih 1-4 kegiatan saja. Baik, itu sudah kakak jawab. Kita lanjut lagi nih. Sini ada dari Bogor Timur, ya, SDN Banter Kemang. Silahkan untuk berbicara. Silahkan, Dek. Sudah kakak izinkan untuk bicara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ijin saya bertanya. Namanya siapa, Dek? Nanti, apakah outlink di tenda hanya kosong? Dan untuk pemasangan tenda, apakah boleh dipasang oleh tempat penyewaannya? Terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih. Namanya siapa, Dek? Kairunisa. Kairunisa. Oke, bagian pemerintahan, Kak Hani, bisa dibantu. Ya, Adek Arunisa. Ya, Nisa. Ya, Adek Nisa. Ya, nanti boleh dibantu oleh yang memasangkannya itu. Apa? Bindamping. Atau kalau memang ada. Nanti Bindamping dengan temanya tendanya sewa. Yang masangnya orang yang disewakan. Tapi tetap harus disertai oleh Bindamping, ya. Ya, dan karena yang sewa tenda kan enggak tahu tempatnya di mana, ya. Enggak tahu dia kebagiannya, kelurahannya apa. Kemudian tapak kemahnya di mana. Itu belum hafal. Oke? Terima kasih, Kak. Kita lanjut ke Alia Zahira, ya. Sebentar. Alia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahira dari Ranting Bogor Barat, Pangkalan MTS Siasiba. Kak, izin bertanya, untuk jam kunjungan orang tua ada di jam berapa, ya, Kak? Terima kasih. Oke, udah mulai kangen, ya, sama orang tuanya, ya. Oke. Silakan. Bisa dibantu lagi, Kak. Di situ ada enggak di jadwal kak Adi? Kak Adi, saya lupa. Kalau enggak salah, di jamnya istirahat, ya. Di sela-sela jam sebelah, jam 12 sampai jam 1. Dan sore, jam, sore sekitar jam setelah asar, deh. Apa setelah asar, setelah kegiatan sore. Kak Adi, sebenarnya, ya, saya enggak pegang jadwal, Kak Adi. Ada dua kali, kalau enggak salah, deh. Ada siang hari sama sore hari kunjungannya. Sudah, sudah SMP emang enggak usah dikunjungi, ya, tuh. Nanti bisa, ya. Nanti jadwalnya, deh, dia kasih, ya, Dek. Jadwalnya, di Bindamping, ya. Di Bindampingnya sudah pasti dapat. Terus dari PINCON-nya juga bisa mencari informasinya. Tapi ingat, ya, orang tua tidak diizinkan masuk ke area kema, ya. Adik-adik yang ini ikutan, nih, adik-adik SD ataupun SMP, itu tidak diperkenankan orang tuanya sampai ke tenda, ya. Sekali lagi, itu highlight. Oke. Terima kasih, Kak Adi Alia. Sekarang ada Keisha Bogor Tengah. Silakan. Keisha Bogor Tengah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peramuka semuanya. Jadi, saya Keisha dari SDN Polisi 1. izin bertanya, Kak, sebenarnya saya punya dua pertanyaan sih, Kak. Yang pertama itu, untuk karnaval, kita menggunakan pakaian apa? Nah, yang kedua itu, kalau misalkan kita membawa teko listrik atau kayak untuk ngecas-ngecas itu, apakah sudah disiapkan di situ? Terima kasih. Terima kasih, De Keisha. Oke. Pertanyaannya yang pertama adalah mengenai, apa tadi? Karnaval. Karnaval, ya, oke. Ini mungkin dari Kak Hani lagi nih. Oke, silakan Kak Hani. Karnaval nanti ditentukan oleh Bindapingnya sendiri. Jadi, jangan sampai nanti oleh Bindaping, maaf, oleh Pinkon. Jadi, jangan sampai, apapunnya Regu Keisha itu, pakaiannya Sunda-Sunda semua, pakaiannya Bali-Bali, semua jangan sampai begitu. Nanti ada juga yang, apapunnya Regu ini, giliran profesi, Regu ini pakaian adat, Regu ini pakaian begitu ya, Dekesah ya. Terus, satu lagi apa, Teh, tadi, Kak? Oh, disediakan, De, disediakan tempat untuk, kalau air kayaknya lebih baik memasak aja. Kalau untuk nge-charge HP ya, kalau tidak salah, akan disediakan, akan disiapkan. Oke, nanti ada Kak Adrian nih. Silakan Kak Adrian. Bisa nambahin Kak Adrian, silakan, kalau mau nambahkan mengenai sarana nge-charge ya. Tapi, satu hal yang pasti, itu adik-adik tidak boleh memasak menggunakan listrik di perkemahan. Jadi, di tenda itu nggak ada listrik ya, adik-adik ya. Nah, ini juga. Betul. Tidak, kita sediakan jalur listrik. Sekali lagi, di perkemahan tidak disediakan jalur listrik. Jadi, adik-adik kalau mau nge-charge boleh, tapi tidak ditarik kabel sampai dengan tenda. Itu, itu yang utama ya. Jadi, kita berkemah itu tidak menggunakan. Di pendopo. Di pendopo boleh itu nge-charge. Tapi, kalau untuk di kemah, di tendanya itu tidak ada listrik. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Deandra. Deandra dari Bogor Selatan. Silakan, Deandra. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Deandra. Saya dari SDN Pakuan, Bogor Selatan. Saya mau bertanya, apabila hujan deras, ada tempat evakuasi tidak ya, Kak? Terima kasih. Terima kasih, Deandra. Oke, ini mungkin dari pemerintahan lagi nih. Silakan, Kak. Insya Allah akan kami sediakan tempat evakuasi. Yang pertama, tempat evakuasinya akan disiapkan. oleh sarana-prasarana mana, Kak Ardian mana, ada nggak? Yang jelas, tempat evakuasi akan kami siapkan, Kak. Insya Allah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak, untuk senter bawah ya, Dea. Boleh dong, bawa senter. Kenapa nggak, ya kan? Nah, ini izin bertanya, jika satu regu itu kekurangan orang, apakah akan dicampur? Nah, ini dari kuartir rantingnya ya nanti ya. Kami tidak sampai ke situ sih, tapi yang jelas kalau ada yang satu regu ini harusnya delapan orang, ternyata cuma tujuh orang atau enam orang, itu nanti bisa koordinasi dengan kuartir rantingnya, atau dengan pinconnya. Gitu ya, Kak Hani ya. Lalu, kalau sakit, itu dipulangkan atau gimana? Nah, kita ada sarana P3K, ada sarana P3K, jadi bisa nanti berkoordinasi dengan bidang kesehatan ya, di Jambore Cabang. Nah, mengenai dipulangkan atau tidak, nanti dari dokter yang ada di sana akan melakukan pemeriksaan dulu ya pastinya. Lalu, di sini ada SMP 16, pemilih rotasi itu per regu atau per orang, Kak? Itu per orang ya, adik-adik ya. Jadi, dalam satu regu itu ada delapan orang, tujuh orang itu akan memilih kegiatan rotasi. Dan satu orang lagi nanti akan tinggal di tenda untuk melakukan corvée. Ya, seperti itu. Apakah kegiatan game bisa menggunakan handphone? Ini bikin game ya, adik-adik. Bukan main game. Jadi, tolong dipahami, bukan main game, tapi adalah membuat gamenya. Seperti itu. Wajib membuat handphone? Iya. Oke, rotasi per orang. Nggak punya handphone? Oke, Kak. Jadi, kalau tidak punya handphone, adik-adik nanti bisa mengikuti kegiatan yang tidak mengharuskan bawa handphone. Contohnya, ada dari Saka Baktiusada, ada kegiatan yang lain-lain. Oke. Oke, ada lagi dari... Ya, jadi developer game, betul ya. Boleh bawa powerbank ya, kenapa enggak? Oke, sekarang ada pertanyaan dari Alvaro. Silakan. Ini kita batasin sampai jam 20.30 kali ya, Kak. Ini ya. Oke, Alvaro silakan bertanya. Open camp. Kak. Ya, silakan. Oke, Kak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, Kak Alvaro ya. Untuk... Ini sebetulnya ada keadrian ya. Cuman mungkin nanti bisa menambahin. Jadi, kita sudah menyediakan al-sarana untuk sholat berjamaah ya. Sholat untuk berjamaah itu ada areanya nanti. Secara detailnya nanti mungkin dari bidang lain yang akan menyampaikan. Ya, lalu ada tadi pertanyaan kedua mengenai apa, Kak Alvaro? Ini, Kak, untuk sholat Jumat. Jumat ya. Kebetulan ini untuk sholat Jumat kita di hari terakhir itu sepagi ya, Kak. Kita selesai. Jadi, kemungkinan sih tidak sampai sholat Jumat. Namun, kalaupun harus sampai dengan sholat Jumat, kita siapkan, Kak. Nanti ada tempatnya. Baik-begitu, Kak Alvaro ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih, Kak. Kak Desvin, SDN Pakuan, Bogor Timur. Silahkan, Desvin. Open cam. Assalamualaikum, Pak. Untuk persediaan MCK-nya itu tersedia banyak atau tidak, Pak? Oke. Ini, Kak Adrian, kalau bisa menjawab ya. Kita sudah menyiapkan. Cuman, Kakak lupa ya, itu ada berapa banyak MCK yang sudah tersedia. Namun, cukup banyak, De. Dan, ya, kalau diperkemahan adik-adik jangan lama-lama ya di kampung. Mana, Kak? Mana, Pak? Banyak, Kak Adi. Banyak, tuh. Untuk Putra ada 24, untuk Putri ada 20 di kem. Masih ada di arena. Masih ada di arena depan juga masih ada. Satu, dua, tiga. Empat, lima, enam, mbak. Lupa ya? Ada yang lebih, Kak. Ada yang enam, ya? Ada enam yang di lokasi depan. Yang baru itu, 20 dan 24. Oke. Oke, makasih, Kak. Jangan sampai nanti adik-adik lupa nih bawa anduk, oke? Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Apa nih? Kak, untuk registrasi pengisian TKK itu full atau se... Apa ini? Duh, yang di chat terlalu cepat ya. Silahkan adik-adik bisa resen lagi nanti Kakak kasih izin untuk bicara. Pentas seni itu perkeluaran atau gimana? Oke, pentas seni nanti itu ada di bagian yang... Apa, Kak Yudi ya? Cuman ini Kak Yudi kayaknya belum hadir deh. Oke. Belum ada. Nanti kita di pertemuan selanjutnya, tanggal 8. Adik-adik yang masih banyak pertanyaan ini bisa langsung bertanya aja ya. Nanti di tanggal 8 kita adakan lagi nih zoom kayak gini, deh. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Atau dari Kakak-Kak Panitia atau mungkin dari Kakak-Kak Binamping. Penempatan tenda di sana itu satu pangkalan dipisah tempatnya pergu atau sudah area seperti komplek dan semacamnya. Oke, jadi kalau untuk Kemah, boleh nggak ya mereka datang gitu, tapi jangan banyak-banyak ya, mungkin 1-2 kali ya. itu meninjau atau survei gitu, kira-kira gimana Kak Hani atau Kak Enang? Survei dipersilahkan. Tadi juga ada yang survei. Diperbolehkan survei dulu ke sana. Kalau untuk penempatan tendanya kan tadi udah dijelaskan. Itu sesuai dengan kelurahannya masing-masing. Jadi kelurahan itu nama lain dari Kuarang. Kuaran Bogor Barat, kelurahannya Mama Abdullah Binuh, Pak Manya begitu. Kelurahan itu udah emang satu kelurahan-satu kelurahan atau satu kewaran-satu kewaran begitu. Baik, begitu ya. Ini, jadi kalau tadi ada pertanyaan juga, tendanya perlu dikelilingi pager nggak? Itu wajib ya adik-adik ya? Pager itu wajib. Kenapa? untuk membatasi area adik-adik dengan petangga sebelah gitu. Jadi wajib menggunakan pager. Yang tidak wajib itu menggunakan bahan-bahan yang terlalu mewah. Itu tidak wajib. Ya, jadi adik-adik silakan aja dipagerin. Kalau biasanya itu ada spanduk atau ada gapura itu silakan aja. Dan itu kapan Kak bikinnya? Tadi sudah dijelasin ya, tanggal 12. Nah, tapi tidak boleh meninggalkan barang-barang berharga di dalam tenda tanggal 12 itu. Tanggal 13 silakan adik-adik boleh. Oke, bertanya ulang membuat game itu pakai apa gitu ya. Nanti ya, kalau Kakak kasih tahu sekarang nanti adik-adik nggak surprise dong. Terus apalagi ini ya. Barang-barang yang harus dibawa. Oke, kalau barang-barang silakan koordinasi sama peminanya. Ada api unggun nggak? Oke, nanti itu kegiatan malam deh. Itu masih tanda tanya. Pokoknya rahasia lah buat kita. Lalu registrasi TKK itu full atau setengahnya aja, Kak. Dan untuk yang baru dinyatakan Los Garuda ini tapi belum dilantik, itu dituliskan formulir atau tidak. Untuk administrasi SMP1 ya ini. SMP1 nanti bisa tanya ke PINCON-nya ya dari Bogor Tengah. Silakan nanti. Oke, ada lagi pertanyaan, Kak. Kalau nanti akan ada yang membangunkan tidur, bangun sendiri, Kak. Oke. Nah, ini penting nih ya. Kalau adik-adik tidur, ini jangan lupa bangun ya. Kalau pagi-pagi ini repot nanti teman-temannya udah pada berbaris, adik-adik belum bangun nih. Nah, itu terus izin memerlukan panggung nggak. Oke, ini penting juga. Jadi adik-adik silakan aja ya. Perwakilannya nanti bisa survei ke lokasi di Taman Tanah Sereal. Jadi kalau adik-adik pernah lihat. Oke, Kakak share aja deh ya. Share screen sedikit mengenai Taman Tanah Sereal. Di Maps. Oke, kandang kalau bisa nanti silakan langsung bicara aja kandang. Oke, bentar nih. Oke, kandang silakan kalau nanti. Oke, kandang. Kalau kandang ada yang mau bicara sih langsung ya, Kak. Saya mau coba kasih tunjuk dulu adik-adik. Inilah lokasi Taman Tanah Sereal. Sebentar. Taman Tanah Sereal itu dimana? Oke, sebentar Kakak share screen. Nah, ini adalah Bogor Valley. Nah, sebelahnya ini ada Taman Tanah Sereal. Ini jadi kalau adik-adik pernah. Oke. Maaf-maaf, salah-salah, salah-salah, salah. Sebentar. Kok ini ya? Iya sih, sebetulnya ini ya. Minta-minta. Nah, ini dia. Oke. Mungkin ini dulu ya. Nah, ini mungkin dulu sebelum diperbarui saat ini. Ini tahun 2021. Kakak coba. Oh ya, nggak ada gambar yang terakhir. Nah, inilah Taman Tanah Sereal. Tapi situasinya adalah bertahun-tahun sebelum ini dirombak ya. Jadi nanti lokasinya adik-adik bisa melihat. Oke, ini. Nah, ini adalah Taman Tanah Sereal. Ini tapi situasi tahun 2021 ya adik-adik ya. Sekarang kondisinya nggak gini. Kakak akan cari gambarnya dulu yang terakhir. Sebentar ya adik ya. Tadi ada kita yang terakhir. Oke, saya cek kakak. Yang tadi ya? Yang di paparan aja. Yang di paparan juga ini aja. Oke, sebentar. Ini lainnya. Ini situasi tadi pagi ya. Ada-ada ya. Kita lagi memasang tenda. Eh, memasang coupling maaf. Nah, ini situasi tadi pagi. Kita sudah pasang coupling. Cuman kayaknya hasil jadinya. Nah, ini tadi Kak Aris. Yang memasang coupling tadi. Nah, ini situasinya nanti. Ini perkembangan putri ya adik-adik ya. Perkembangan putri. Dan di sebelah kanan ini perkembangan putra. Oke, mau maaf agak lambat. Jadi, ini kita sedang mengukur dan apa. Mohon tidak colet-colet ya. Oke, ini situasinya seperti ini. Nah, ini ada karituan. Ada saya. Sedang melaksanakan pengukuran dari coupling-capling adik-adik. Jadi, kalau besok adik-adik ke sana itu sudah ada coupling-nya. Nah, ini bentuknya nanti seperti ini ya. Ada coupling warna kuning. Ada warna merah. Dan itu bisa dilihat nanti di sana di area Jambore Cabang. Oke, ini tadi saya masih menunggu Kak. Oke, kandang silakan ada yang mau disampaikan kandang. Baik adik-adik. Satu di antaranya. Ada pertanyaan tadi. Jadi, skenario itu. Saya sampaikan. Tanggal 12 hari Senin. Adik-adik dan kakak-kakak pembina pendamping serta pimpinan kontingen ranting itu dipersilahkan untuk mendirikan tenda. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Contohnya, ini contoh saja. Misal, Bogor Utara itu datang jam 8 sampai dengan jam 9 itu waktu datang dan membawa perlengkapan perkemahan. Mendirikan tenda. Melengkapi areal perkemahan. yang sudah ditentukan berdasarkan kelurahannya yang sudah ditentukan. Nomor kaplingnya sudah ditentukan. Jadi, adik-adik dan pembina itu bahu-membahu bareng-bareng yang mendirikan tenda. Jangan sampai adik-adik mengikuti perkemahan jambore ini tidak bisa sama sekali mendirikan tenda. Baik itu yang berpangkalan di SD, di MI, di SMP, atau MTS, atau mungkin di pondok pesantren. Jadi, semuanya itu kalau bisa minimal, minimal perwakilan dari regu kalian itu bisa mendirikan tenda bersama-sama dengan pembina. dipimpin oleh andalan ranting. Jam berapa pelaksanaannya kemarin itu sudah ditentukan. Dari jam 8 sampai jam 9 ke luar mana? Jam 9 sampai jam 10 ke luar mana? Jam 11 sampai jam 12 ke luar mana? Dan seterusnya. Di akhiri pukul 17 titik 00 itu semua tenda yang dari masing-masing regu itu sudah berdiri dengan kelengkapannya. Misalkan ada gapuraknya, ada katakanlah gantungan baret. Dan jangan sampai pelengkapan-pelengkapan yang sifatnya untuk pribadi tidak dibawa pada tanggal 12 itu. Nah, yang dibawa itu hanya tenda dan perlengkapan perkemahannya saja. Contoh, ada gapura, ada papanama, gitu ya. Tapi tidak dibawa misalkan galon, kompor gas, terus gasnya juga dibawa di tanggal 12 itu. Karena kenapa? Itu tidak ditempati kalau tidak ada yang mau nginap di tenda yang kalian bawa. Jadi, tolong nanti tidak membawa pelengkapan yang berharga di tanggal 12 itu ke tenda. Karena itu bagian dari tanggung jawab para pembina masing-masing bukan tanggung jawab panitia. Begitu ya adik-adik ya. Selanjutnya, adik-adik, tadi ada yang bertanya, dimanakah tempat sholat? Kan adik-adik tadi sudah dengar bahwa di tempat kegiatan tenda itu ada namanya kelurahan. di kelurahan itu dibuat tempat sholat masing-masing kelurahan, sholat berjamaah di situ, masing-masing kelurahan ada tempat apel pagi dan apel sore. Di tempat kegiatan kelurahan itu ada tempat apel pagi dan apel sore juga senam atau olahraga sesuai dengan kelurahannya masing-masing begitu. Selanjutnya untuk tapak perkembangan itu ada yang bertanya untuk berapa tenda? Karena targetnya itu satu regu dua tenda maka itu di diperkiraan diperkirakan cukup untuk satu regu itu dua tenda. Kenapa dua tenda? yang satu untuk tidur yang satu untuk barang-barang bahkan mungkin adik-adik juga harus ada dapur untuk masak. Harus diingat dari sekarang bahwa makan kalian itu masak sendiri tidak ya tidak dibantu oleh orang tua tidak diperkenankan membeli dari go go food atau yang akan dikirim oleh orang-orang yang memang ditugaskan oleh orang tua ataupun dari kuartiran ting. Jadi kalian itu dilatih untuk mandiri. Jadi jangan sampai kalian dari sekarang dijanjikan oleh orang tuanya dijanjikan oleh pembinanya kalian tidak usah bawa apa-apa nanti makanan akan dikirim. Jangan sampai ketahuan jangan sampai seperti itu. Jadi kelengkapan masak kelengkapan makan kelengkapan tidur kelengkapan mandi kelengkapan olahraga kelengkapan ibadah itu semuanya harus diinventaris dicatat dari sekarang jangan sampai nanti disusulkan oleh orang tua kalian oleh pembina kalian jangan sampai begitu. Jadi untuk adik-adik dari sekarang silahkan dicatat kebutuhan pribadi apa saja kebutuhan regu apa saja kebutuhan kontingen apa saja itu namanya manajemen regu adik-adik tolong diperhatikan jangan sampai dari sekarang kalian beranggapan itu mah pindah tidur saja dari rumah ke tenda jangan jadi tolong persiapan segala sesuatunya untuk perkemahan ini supaya menghasilkan apa yang kalian belum pernah dapat di kugus depan belum pernah dapat di sekolah nah di perkemahan jambore cabang ini kalian dapatkan semua yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian begitu ya adik-adik ya tolong perhatikan kalian tadi ada yang bertanya apakah SD dan SMP couplingnya bergabung ya kalau coupling bergabung tapi untuk tapak perkemahan untuk mendirikan tenda itu berbeda-beda tentunya sesuai dengan regunya masing-masing jadi dalam satu tenda atau dua tenda adalah pangkalan dari satu sekolah atau gabungan sekolah tidak dicampur antara tenda itu yang mengisi tenda itu dalam satu tenda tidak gabungan dari SD atau MP SMP mah SMP SD mah SD terpisah tidak digabung dalam satu tenda dipisah dalam satu tapak perkemahan begitu tambahan dari kakak mudah-mudahan adik-adik bisa menyampaikan ke teman-temannya yang malam ini tidak mengikuti Zoom meeting mungkin itu tambahan dari saya terima kasih dilanjut baik oke terima kasih kandang sudah ikut menambahkan ya jadi adik-adik disini kita sudah jam 9 ya hampir jam 9 jam 8.30 ya apakah masih ada pertanyaan dari adik-adik silahkan raise hand silahkan angkat tangannya kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan adik-adik oke kakak buka sebentar ya untuk chattingnya ya silahkan silahkan ada yang mau bertanya silahkan oke kalau gak ada mungkin sedikit dari kak Nina ada mau disampaikan kak Nina izin kak adik kayaknya tadi sudah cukup jelas ya terima kasih adik-adik kakak-kakak cuma lucu aja aku ngebacain chatnya gitu loh pertanyaannya gitu oke kak penyimpanan khusus untuk handphone takutnya handphone hilang oke ya ini barangnya penting ya ini satu hal yang tadi terlupa adalah masalah keamanan ya adik-adik ini tolong dijaga keamanannya masing-masing jadi ini belajar adik-adik untuk mengamankan barangnya sendiri-sendiri jangan sampai ada yang mau berkegiatan nanti celananya hilang bajunya hilang handphonenya hilang atau mungkin ada hal-hal yang lain yang hilang ya jadi apa namanya tolong dijaga lah supaya tidak apa namanya tidak ada kehilangan dari tim humas nanti akan menyiapkan satu counter loss and found jadi kalau adik-adik memerlukan nanti untuk bertanya tentang informasi apapun bisa bertanya ke situ ya oke ini ada pangkaran yang belum lengkap anggotanya oke itu nanti silahkan ke pinconnya masing-masing ya lalu ada 3 pangkaran oke 1 1 3 pangkaran silahkan tanya juga ke pincon ramnya masing-masing lalu ada langsungkan pulang apakah lanjut dengan kegiatan lain pasang tenda habis pasang tenda ya di hari tanggal 12 boleh pulang atau enggak silahkan deh pulang ya jangan jangan nginep di situ untuk tanggal 12 oke itu saja Kak Adrian Kak Adrian memanggil Kak Adrian silahkan kalau ada yang mau sampaikan Kak Hany masih bergabung Kak ada satu poin yang belum saya sampaikan ini ada amanat dari Dinas Pertanian atau DKPP bahwa adik-adik nanti dalam satu regu itu agar membawa plastik seperti ini atau plastik tempat minyak plastik bekas minyak ya yang ukurannya kurang lebih satu kilo atau satu liter nanti adik-adik bawa seperti ini untuk praktek menanam cabai ya untuk praktek menanam cabai yang akan dibawa oleh kalian di pangkalan atau di rumah masing-masing nanti setelah ada kalian praktek di tempat kegiatan jamcap itu akan dibawa lagi ke sekolah kalian ya nanti lebih jelasnya lagi adik-adik akan menerima materi dari sakak taruna bumi dalam hal ini dari kantor dinas ketahanan pangan dan pertanian kota bogor kakak di amanati untuk menyampaikan bahwa kalian setiap satu turgu itu membawa plastik bekas minyak kelapa atau minyak sayur yang ukurannya satu liter pemanfaatannya nanti akan disampaikan oleh narasumber yang akan kalian terima dari DKPP terima kasih tambahan dari saya terima kasih lanjut baik tadi ada pertanyaan juga dari Syaira silahkan Syaira ini chattingnya cukup banyak ya silahkan Syaira mungkin mau bertanya langsung Syaira Syaira dari SMP 16 silahkan oke kalau gak ada ini apakah ada kakak-kakak andalan lain yang mau menambahkan mungkin silahkan oke untuk jadwal kegiatan nanti kalau gak salah sudah pernah di share ya namun kalau memang nanti diperlukan saya akan koordinasi lagi untuk di share nanti kan adek-adek sudah masuk di grup semua ya kalau sudah masuk di grup jambore cabang nanti informasi akan kami sampaikan disana gitu saja terakhir nih apakah ada pertanyaan lagi gak ada oke kalau tidak ada terima kasih adek-adek sudah mengikuti kegiatan sosialisasi jambore cabang yang pertama jangan lupa nanti tanggal 8 tanggal 8 itu hari Rabu ya kalau gak salah tanggal 8 itu sorry hari Kamis ya tanggal 8 Agustus itu hari Kamis Kamis malam kita akan zoom lagi seperti ini untuk waktunya nanti akan disampaikan kemudian di grup nah kepada adek-adek nanti wajib ikut ada apa aja nanti dibahas di jum tanggal 8 itu akan rahasia saat ini ya tapi yang jelas tetap seru itu saja terima kasih atas nama bagian humas dan whatsapp kota Bogor Kak Adi disini kita tolong buka open cam semua kita akan take picture ya foto dulu boleh dibuka kameranya semuanya oke Kakak akan ambil fotonya sebentar ya ini ada 11 atau 12 halaman nih kalau di Kakak keren banget ya hari ini ya ini Kakak siapkan khusus untuk jam berit cabang kita ada 1000 orang kita bisa masuk sebentar 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 kita akan buka ini masih ada 400an sampai sekarang ya keren banget oke senyum oke halaman kedua halaman kedua saya akan share bentar ya oke lalu yang halaman ketiga ini ada 10 halaman ya lu biasa deh hari ini sebentar ya ade-ade jangan lupa ya selalu lihat juga perkembangan update dari jam berit cabang ini di tv pramuka yang belum subscribe nih aduh aduh oke sekarang halaman kelima Kakak mau capture halaman kelima sebentar sebentar ya sebentar ya oke baik adik-adik semuanya terima kasih atas waktunya malam ini kita akan ketemu lagi nanti di tanggal 8 jangan lupa tetap stay tune di jam berit cabang kota Bogor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka selamat menikmati selamat menikmati